Halo Sobat Sport News, hasil pertandina 16 besar Kumamoto Japan Master 2023 Sektor Tunggal Putra Satu-satunya wakil Indonesia Jonathan Christie berhasil menang 3 set langsung atas lawannya Suli yang dari China Taipei 19-21, 21-11, 22-20 Di babak 8 besar Jonathan Christie akan menghadapi Tunggal Putra Ranking 1 Dunia Victor Axelsen Di sektor Tunggal Putri, Gheorgia Mariska Tunjung berhasil mengalahkan Kimga Eng 23-21, 21-12 Di babak 8 besar Gregoria akan menghadapi Yogyamim dari Singapura Di sektor Ganda Putra, 2 wakil Indonesia harus kalah di babak 16 besar Pramudia, Yerenia, kalah 3 set 16-21 21-21, 21-19, 21-17, Rahmat, Kevin, kalah 2 set langsung 21-19, 21-14 Sektor Ganda Campuran, Rino Pripaldi, Tita Mentari harus kalah dengan pasangan Korea 21-16, 24-22 Dengan demikian hanya 2 wakil Indonesia di sektor Tunggal Putra dan Putri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!